selamat menikmati seorang wanita bercadar tanpa identitas yang mencoba menerobos masuk Istana Negara Jakarta Pusat sempat terlihat berjalan kaki dari kawasan Simpang Harmoni hal itu dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman berdasarkan laporan anggotanya yang menangkap wanita tersebut saat itu kata Latif petugas tengah melaksanakan tugas pengamanan dan pengaturan lalu lintas rutin di sekitar Istana Negara pada pukul 07.00 pagi waktu Indonesia Barat sesampainya di depan pintu masuk Istana Negara wanita tersebut tiba-tiba menghampiri pasukan pengamanan presiden Pas Pampres yang sedang berjaga sesaat kemudian wanita tersebut mengeluarkan senjata api jenis FN dan menodongkannya ke arah anggota pas Pampres yang dihampirinya mengetahui kejadian itu petugas yang sedang mengatur arus lalu lintas pun langsung bergegas mendekati perempuan itu dan merampas pistol di tangannya wanita bercadar tanpa identitas itu pun kemudian langsung diamankan dan dilakukan pengledahan awal oleh petugas bersama anggota pas Pampres Demikian kabar terbaru hari ini Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton